Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih banyak yang belum menjawab Wa hayyikum bitahiyatil islam Tahiyyatul islam islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Allahumma aslih umata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa farrijaan umati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Warham umata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa anshur wahfaz wa ayid nahdatal watan fil alamin Bihaqhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ammir nahdatal watanid diniyah al islamiyah Ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumid din Bihaqhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'du alhadratul muqarramun Guru-guru tiang Al-Mahbub Ada al-ustaz Ma'mun Ibrahim Ada kosa besen satu-satu insyaallah Saya tidak lupa Ada guru tiang ustaz Humaydi Ramli Ada ustaz Sunipa Ada kakanda rusbah rahmatullah Ada Siapa belum ini Ustaz Zul Masya Allah Karena tiang tidak ketemu dulu Beliau sedang di luar Ada Guru tiang Murabi tiang Al-ustaz Turmuziqihah Ada Adinda Haji Saifuddin Dan lain-lainnya Tanpa mengurangi sedikit pun Ta'zim tiang kepada pelunggu semua Adi-adi tiang Santri-santri wati Pondok pesantren hikmatus syarif Mudah-mudahan Allah jaga pondok ini Mudah-mudahan tetap keberkaan mengalir dari pondok ini Sebagai mana doa-doa guru kita Terutama Al-Maghfirullah Tuan Guru K.H.M. Zaid Syarif Masa hayat beliau tiang ingat Doa beliau dulu ketika tiang di Orientasi oleh ISPPH Tahun 2002 atau 2003 Kurang lebih Karena terlalu lama Disana saya ingat doa beliau Mudah-mudahan pondok himbatus syarif ini Akan dijaga sampai hari kiamat Amin Ya Rabbal Alamin Iza tola'ati syamsu Faqad ghobal qomaru Lamun muncul matahari Hilang bulan Itu istilah ulama Kalau Seorang bulan datang Mataharinya bukan satu Tapi banyak Maka bulan akan hilang Matahari itu adalah Beliau-beliau yang di depan ini Guru-guru kita Dengan barokah beliau-beliau lah Sehingga bulan muncul Dan bulan itu adalah Bagian terkecil dari Biasan cahayanya Maka dalam Ma'rifat Dalam keilmuan pun Harus seperti itu Guru kita Al-Maghfirullah Tuan Guru K.H.M. Zaid Syarif Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah Selalu memegang prinsip tersebut Bahwa prinsip penuntut ilmu Harus menjunjung tinggi Dimana sumber ilmu itu ada Makanya kemudian beliau memberikan Nama pondok kita Atas saran Atas usulan Dan asaran Langsung dari Al-Maghfirullah Maulana Syed Pahlawan nasional Sehingga namanya Hikmatu Syarif Dalam Al-Quran Allah jelaskan Ketika sebelumnya Menyebut Pegawian Syedan Assyaitanu Ya'idukum Al-Faqra Waya'murukum Bil-Fahsya Terus apa katanya Wallahu Ya'idukum Magfiratan Minhu Wa Fadlah Yuktil Hikmata Man Yasha Waman Yuktal Hikmata Faqad Utiya Khayran Kazira Lamun Syedan Pegawian Janji Sida Pada Menjanjikan Kepada Kamu semua Sebuah kerugian Khayalan Belaka Yang ujung-ujungnya Kau akan membalas Lebih besar Dari apa yang diberikan Makanya Orang penyembah setan Pasti Tumbalnya itu Lebih besar Ya kan Lihat di film-film Cari Sebuang kalmas Oh Ditunjuk Katanya Dukun Tapi syaratnya Tumbal Anakmu Tumbal Istrimu Mau seperti itu Itu pekerjaan setan Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Apa katanya Wallahu Ya'idukum Magfiratan Min Wafadla Tapi Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Untuk kalian Magfira Ampunan Wafadla Dan semua Bentuk Kelebihan Allah Memberikan Hikmah Kepada Siapapun Yang dikendaki Wa man Yuktel Hikmah Fakad Uti Khairan Khazira Saya Saya Mau bagian Hikmah Dari Allah Sejatinya Dia telah Mendapatkan Kebaikan Yang begitu Banyak Itu Sebabnya Hikmat Syarif Yang Namanya Hikmah Kemudian Ditawkitkan Dengan Kata-kata Syarif Karena Kalau Belajar Ilmu Nahu Ada Namanya Mudawfun Ilaih Mudawfun Ilaih Makna Diantaranya Tamlik Juga Ditakit Wattawkit Hikmah Artinya Kelebihan Syarif Kelebihan Ketika Kelebihan Tersebut Digambungkan Menjadi Suatu Ikatan Penuh Yang Diisi Oleh Ulama Diberkaya Oleh Ulama Maka Hasilnya Menjadi Ulama Maka Insyaallah Seperti harapan Guru Kita Tadi Kedepannya Akan Lebih Banyak Ulama Yang Lahir Dari Hikmat Syarif Bahkan Lebih Hebat Dari Sebelumnya Amin Ya Rabbal Alamin Adik-adikku Sekalian Tentunya Malam Ini Adalah Malam Kebanggaan Untuk Tiang Pribadi Sebagai Alumni Sebagai Murid Tiang Tidak Pernah Jadi Guru Kalau Masuk Tempat Ini Tiang Adalah Murid Dan Tetap Akan Jadi Murid Sampai Kapan Pun Guru Besar Kita Al-Maghfirullah Ma'lana Syekh Memiliki Seorang Murid Namanya Tuan Guru Kayi Haji Muhammad Zaid Syarif Yang Adab Dan Akhlaknya Sudah Mesyur Barokahnya Mesyur Dikirim Atas Restu Beliau Tuan Guru Haji Muhammad Zaid Abdul Majid Dikirim Kemahkah Al-Mukarramah Di Mekah Al-Mukarramah Beliau Bertemu Dengan Guru Guru Ma'lana Syekh Yang Dulu Termasuk Juga Syekh Ma'lana Hassan Muhammad Al-Masyad Al-Masyad Dan Bertemu Dengan Murabi Beliau Itu Fotonya Di Tengah Siapa Namanya Siapa Nama Mawlana Syekh Abdul Fattah Bin Hussein Bin Ismail Bin Siapa Lupa Saya Bin Malik Bin Talib Rawah Rawah Itu Nama Margah Beliau Ini Termasuk Ulama Yang Terkenal Yang Punya Guru Di Sudan Namanya Syekh Muhyiddin Beliau Juga Berguru Kepada Syekh Abdul Fattah Rawah Dan Menceritakan Murid-muridnya Di Antaranya Yang Disupu Juga Tuan Guru Syekh Syekh Syarif Berarti Beliau Dikenal Memang Maka Barakah Tersebut Menyambung Kenapa Kita Bangga Adik-adikku Sekalian Karena Memang Begitulah Agama Ini Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Di dalam Kitab Suha'an Muslim Kita Temukan Ada Sebuah Ungkapan Di Muqadimah Apa Kata Imam Muslim Bin Hajjaj Inna Hadal Ilma Dinun Sesungguhnya Agama Ini Sesungguhnya Ilmu Ini Adalah Agama Fanzuru Amman Ta'khuduna Dinakum Oleh Karena Itu Pilen-pilen Tau Ngaji Bahasa Dan Gunung Si Pilen-pilen Okon Epe Mengaji Eh sama Ya Bahasa Salud Apa Pilih-pilih Tempat Milih Guru Eh Pilih-pilih Tempat Berguru Sama Saja Bahasa Kita Beda Tapi Paling Unik Dan Gunung Orang Dan Gunung Semua Bahasa Dikuasai Tapi Orang Luar Belum Tentu Bahasa Dan Gunung Tanya Ada Ustaz Haris Mau pakai Bahasa Pancor Oke Bahasa Lombor Tengah Iku-iku Itu Bisa Juga Iya Kan Bahasa Sembawa Bisa Juga Apalagi Bahasa Salud Sangat Bisa Sampai Mana Sampai Bahasa Salud Sampai Mana Ilmu Ini Adalah Agama Maka Pilih Pilih Ilmu Dalam Menuntut Agama Makanya Guru-guru Kita Menjaga Sembungan Sana Tersebut Tiang Dulu Berlajar Langsung Kepada Tuan Guru Zahid Sharif Sama Seperti Guru-guru Kita Disini Tuan Guru Zahid Sharif Belajar Kepada Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zaiduddin Abdul Majid Berguru Kepada Syekh Hassan Al-Mashad Berguru Kepada Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi Belajar Kepada Syekh Abdul Hak Al-Hindi Kepada Syekh Jamal Dan Sebagainya Termasuk Juga Syekh Zaini Dahlan Pengarang Mukhtasar Jidan Terus Bersambung Bersambung Sama Juga Tuan Guru Zahid Sharif Belajar Kepada Abdul Fatah Rawah Kepada Gurunya Umar Hamdan Al-Mahrasi Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi Kepada Gurunya Terus Bersambung Kepada Cepatnya Kerasulullah Ujungnya Kerasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Tidak Meninggalkan Jalur Resmi Yaitu Muhammad Imam Al-Azam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Radiyallahu Ta'ala Anhu Imam Syafi'i Kepada Gurunya Imam Malik Imam Malik Kepada Gurunya Imam Nafi'i Imam Nafi'i Kepada Gurunya Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Umar Kepada Gurunya Sayyiduna Wahabibuna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Kepada Gurunya Siapa Siapa Gurunya Rasulullah Malaika Jibril Alayhi Salam Demen Nepe Nyontak Nyontak Tahu Nyontak Demen Nepe Loncat Loncat Jangan Suka Loncat Loncat Ya Harus Jelas Kenapa Kita Bangga Dengan Jalur Sanat Kita Karena Sekarang Banyak Orang Berbicara Agama Di Konten Youtube Di Konten Facebook Di Mbah Google Dan Sebagainya Instant Ngaku Ngaku Berislam Kami Adalah Agama Islam Kami Muslim Kami Pengikut Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah Lagu Dia Mendoe Guru Saya Gurunya Guru Google Google Kita Bangga Kita Tersebut Jalur Guru Kita Bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Makanya Al-Maghfirullah Berulang Kali Kadang Pakai Bahasa Arab Kadang Pakai Bahasa Sasat Kadang Pakai Bahasa Indonesia Guru Dan Ilmunya Bersambung Sampai Nabi Al-Maghfirullah Malan Syeh Mengungkapkan Beliau Jarak Antara Rasulullah Dengan Beliau Jalur Sanatnya Jalur Pipa Ilmunya Sambungan Ilmunya Itu Urutan Kedua Puluh Lima Berarti Guru Guru Kita Ini Yang Langsung Mengambil Dari Al-Maghfirullah Ke 26 Berarti Saya 27 Berarti Kamu 8 Kalau Serius Belajar Mengaku Ngaku Gampang Ya Tapi Apa Kata Al-Maghfirullah Malan Syeh Saya Memiliki Lebih Tinggi Dari Itu Yaitu Dari Syeh Umar Al-Hamdan Al-Mahrasi Dan Dari Syeh Jamal Termasuk Dari Syeh Abdul Hak Al-Hindi Saya Kudu Urutan Ke 23 Kalau Pakai Silsilah Sanat Alih Tersebut Berarti Kita Di Antara 26 27 Atau 25 26 Alhamdu Alhamdulillah Ini harus Kita Bangga Dari Sekalian Itu Sebabnya Dalam Perayaan Isra Mi'raj Malam Ini Hikmah Yang Ingin Kita Sampaikan Kepada Kita Semua Malam Ini Proses Isra Mi'raj Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Adalah Untuk Menjaga Hubungan Itu Rasulullah Secara Jasadnya Lahir Belakangan Mudi Lebih Duh Ibrahim Tepuk tangan dulu Nabi Muhammad Lahir Belakangan Badannya Jasadnya Tapi Ruhnya Paling Pertama Paling Pertama Makanya Dulu Tuan Guru Zahir Guru kita Al-Bugfurullah Beliau Menyampaikan Kepada Kami Ada Sahabat Bertanya Mata Kunta Nabi Ya Ya Rasulullah Piran Pejari Nabi Ini pertanyaan Daripada Sahabat Namanya Abdullah Bin Jabir Jabir Bin Abdullah Ya Rasulullah Piran Pejari Nabi Tahu Jawaban Rasulullah Kuntu Kuntu Nabiyan Wa Adam Bain Ruhi Wal Jasad Wah Jaringku Nabi Saya Sudah Jadi Nabi Nabi Adam Itu Antara Ruh Dan Jasad Saya Sudah Jadi Nabi Artinya Rasulullah Lebih Dulu Secara Ruhiah Lahir Daripada Nabi Adam Apalagi Nabi Yang Lainnya Itu Sebabnya Hikmahnya Kenapa Isra Mi'raj Dibuat Dengan Hikmah Allah Subhanahu Diadakan Dipanggil Rasulullah Dibuatkan Acara Isra Mi'raj Untuk Supaya Nabi Nabi Juga Menyambung Dirinya Untuk Muasalah Dirinya Nyambung Sanatnya Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Sebabnya Coba Lihat Ketika Rasulullah Berjalan Dari Mekah Ke Madinah Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa Lihat Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Dalam Perjalanan Waktu Nunggang Burak Inni Ra'aytu Musa Yusalli Fi Qabrihi Inda Kathib Al-Ahmar Waktu Saya Naik Hampir Saya Sampai Masjid Al-Aqsa Ketika Saya Nunggang Burak Saya Melihat Nabi Musa Sudah Menunggu Di Kuburnya Dia Solat Di Sebuah Tempat Namanya Kathib Al-Ahmar Nabi Musa Menunggu Untuk Apa Dek Mele Kalah Daripada Nabi Yang Lain Lebih Dulu Menunggu Rasulullah Sallallahu 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 Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Sebelum Turun Di Masjid Al-Aqsa Sampai Masjid Al-Aqsa Disambut Oleh Siapa Yang Para Nabi Dan Rasul Yang Sudah Meninggal Duluan Nabi Dan Rasul Meninggal Bukan Seperti Meninggalnya Kamu Bukan Seperti Meninggalnya Kamu Bukan Juga Seperti Meninggal Saya Kalau Saya Meninggal Begitu Masuk Kubur Kalau Lolos Dari Marab Buka Waman Nabi Yuka Wama Imam Buka Aman Kan Kalau Enggak Guru Kita Ustaz Tur Musi Menceritakan Kita Kalau Kita Masuk Dalam Kubur Tahu Ketika Masuk Dalam Kubur Kau Nggak Tahu Karena Belum Pernah Kita Masuk Kan Ya Gambaran Cerita Saya Ingat Cerita Beliau Ini Suka Nakutin Orang Beliau Dulu Makanya Semua Murid Murid Soleh Soleh Kalau Masuk Kubur Ketika Datang Malaikat Dikirain Senyum Senyum Kanat Torfatu Aynihi Bahwa Kedipan Matanya Kassawa'iq Eh Bukan Kalbaraki Kedipan Matanya Bukan Membuat Kamu Mencari Alamatnya Dimana Karena Kalau Cewek Yang Kedipan Matanya Pasti Akan Bertanya Ya Kan Kalau Cowok Yang Gini Dia Kau Juga Akan Tersenyum Sendiri Padahal Dia Sakit Mata Kamu Kira Dia Ngejit Kan Tapi Ini Makhluk Beda Ketika Masuk Kubur Torfatu Aynihi Kalbarak Wasautuhu Kal Kassawa'iq Kedipan Matanya Seperti Kisab Suaranya Seperti Sawa'iq Apa Sawa'iq Seperti Bukan Geru Seperti Rantek Seperti Petir Makanya Itu Penghulu Penghulu Kita Kiai Kiai Yang Baca Talqin Itu Hibur Doang Sedih Dia Hibur Doang Padahal Aslinya Marrab Buka Suara Saya Seperti Halilintar Ada Yang Pingsan Perempuan Biasanya Kalau Begitu Langsung Dia Pingsan Terus Banggeruan Lagi Baru Saya Bila Itu Merebuka Suara Saya Masih Manis Imut Kayak Mermut Beda Kalau Kayak Kamu Kayak Bay Gorilla Allah Bercanda Terkejut Enggak Tadi Bagaimana Kalau yang datang Itu Malaikat Bagaimana Menjawab Langsung Dipukul Baru Saja Dipukul Sampai Lebur Lagi Siapa itu Mungkar Nabi Itu Itu gambaran Adik Adik Rasulullah Ketika Sampai Di Baitul Maqdis Disambut oleh Para Nabi Dan Para Malaikat Kenapa Karena Allah Membuat Acara Reunion Bener Reunion Karena Nabi Nabi Sebelumnya Berharap Ketemu Rasulullah Ingin Menjadi Nabinya Bahkan Nabi Muzah Ingin Berharap Dia Menjadi Umat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Nabi Berapa Jumlah Nabi 25 25 Itu yang Wajib Kamu Hapal Kalau Kamu Hapal Pulang Ada Yang Belum Hapal 25 Nabi Saya Juga Hapal Dulu Dih Matu Syarif Beneran Dan Pakai Lagu Baru Kita Ingat Asma Urus Lillahi Bil Quran Khamsun Wa Isyur Ula Bakhus Bayani Oh Udah Udah Saya Nostalgia Itulah Lagu Kami Kalau Selesai Solat Dulu Sebelum Solat Diajar oleh Guru Kita Tau Jumlah Para Nabi Dan Rasul Semuanya Seratus Dua Puluh Empat Ribu Bukan Dua puluh Lima Dua puluh Itu Nabi Yang kamu Hapal Ustaz Kan Banyaknya Kenapa Cuma Dua lima Di Hapal Yang wajib Diketahui Orang Dua lima Saja Sampai Sekarang Belum Hapal Gimana Nyebut Semuanya Begitu Ya Seratus Dua puluh Empat Ribu Nabi Jumlah Rasul Tiga ribu Tiga ratus Tiga belas Rasul Itu berkumpul Menyambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa yang diinginkan Oh Dia inginkan Bertawajuh Bermuajah Ingin memandang Wajah mulia Ingin memandang Badan Wajah Dan semua Badan baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak puas Dengan Mendapatkan Keberkahan Kumpul Bersama Reunian Di dunia Ketika naik Langit pertama Kedua Ketiga Ditunggu lagi Oleh Nabi Ditunggu Nabi Adam Ditunggu Nabi Ibrahim Tunggu Nabi Musa Yang tidak pernah puas Itu Nabi Allah Musa Alayhi Sallam Ketika sampai Di langit Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali lagi Tau paling penasaran Di langit Keenam Ada riwayat Mengatakan Di langit Ketiga Dihadang Sama Nabi Musa Ya Rasulullah Wahai Muhammad Tumben Saya melihat Tumben Ada Nabi Dipanggil langsung Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya ini Gelar saya Kalimullah Saya berbicara langsung Dengan Allah Belum pernah Saya melihat Allah Dan belum pernah Saya dipanggil Engkau dipanggil Rasulullah Apa kira-kira Hadiahnya Kepo Saya Bahasa Kepo Apa Kepo Penasaran Rasulullah Apa sih Ada Hadiah Apa Ada berita Apa Sampai dipanggil oleh Allah Ini pasti Penting Ini Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Assalam Inna Allah Kadfar Alayya Wa Ala Ummati Khumsina Salatan Ya Saya dipanggil Hanya Untuk Menerima Perintah Salat 50 Waktu Sehari Semalam Bagaimana Nabi Musa Benga Ya Ah Masa Benar Ya Allah Wahai Rasulullah Ayo Minta Korting Lagilah Berat 50 Umat Saya Sekali Setahun Solat Susah Apalagi Umatmu Sibuknya Nanti Bisa Dibayang Enggak 50 Kali Kita Solat Sehari Semalam Bangun Solat Pulang Nyampah Solat Baru Keluar Pakai Pakai Solat Terus Solat Kapan Kita Belajar Kapan Kita Pergi Kerja Sembayang Sembayang Terus Kembalilah Wahai Rasulullah Menghadap Allah Minta Korting Kembali Lagi Kepada Allah Ya Allah Nabi Musa Memberitahu Saya Supaya Saya Minta Diringankan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihubbi Ilaika Wa ila Ummatika Karena Saya Cinta Kepadamu Ya Rasulullah Sayang Saya Kepadamu Dan Kepada Umat Rasulullah Burung 50 Jadi Jadi Berapa Jadi 10 Jadi 10 Baik Ya Allah Oke Saya Terima Turun Ditahan Lagi Nabi Musa Kepo Lagi Ya Rasulullah Dapat Kortingan Berapa 50 Jadi 10 Tulak Malik Rasulullah Ayo Balik Lagi Rasulullah Berat 10 Itu Umat Saya Saja Sekali Setahun Masih Banyak Anda Solat 10 Luka Berat Balik Lagi Rasulullah Balik Lagi Ya Allah Nabi Musa Suruh Ini Lihubbi Ilaika Waila Umatika Ja'altu Khamsan Wa Ajruh Hukal Khamsin Ya Rasulullah Saya Kasih Kamu Limah Saja Dan Pahalanya Limah Saja Pahalanya 50 Kali Solat Turun Rasulullah Dihadang Lagi Nabi Musa Sebenarnya Nabi Musa Bukan Kepo Tapi Tidak Puas Hatinya Memandang Rasulullah Saking Cintanya Kepada Rasulullah Saking Rindunya Kepada Rasulullah Ingin Terus Nyambung Dirinya Di alam Hikmahnya Paling Pertama Ngantih Waktu Solat Riauniyan Kumpul Ikut Waktu Di langit Ketemu Lagi Balik Rasulullah Dihadang Lagi Suruh Balik Lagi Dihadang Lagi Bukan Karena Nabi Musa Tahu Kelemahan Kita Bukan Tapi Karena Cintanya Kepada Rasulullah Tidak Puas Memandang Wajah Mulia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Jadi Lima Ternyata Lima Pun Berat Kalau Bisa Ya Rasulullah Anda Usah Ya Solat Lima Ini Juga Berat Berat Nggak Lima Yang Santri Berat Nggak Lima Aja Epeh Santri Wati Berat Nggak Lima Berat Buktinya Marah Marah Kan Ustaz Manggil Solat Iya Kan Berat Siapa Bilang Berat Padahal Tidak Lama Kan Paling Lamanya Wirid Muhammad Rasulullah Terus Kan Paling Solat Sepuluh Menit Tapi Ternyata Benar Apa yang Dikhawatirkan Nabi Musa Solat Itu Berat Tapi Ingat Seberat Beratnya Solat Inilah Inilah Menjadi Kunci Kusuksesan Kita Dunia Akhirat Makanya Di pondok Pesanren Dimana Solat Itu Menjadi Ukuran Tak Peduli Kau Pinter Tak Peduli Kau Cerdas Tak Peduli Kau Hapal Jurumiah Tak Peduli Kau Hapal Ini Apalagi Hapal Tapsir Jalan Lain Tidak Peduli Lihat Solat Mulu Makanya Alhamdulillah Hikmat Syarif Barokahnya Itu Ada Di Solat Semua Pondok Kita Geliling Yang Satu Yang Menerapkan Sampai Sekarang Terus Diterapkan Solat Tahajud Masih Apa Masih Kenapa Saya Yakinkan Itu Masih Karena Ini Adalah Prinsip Yang Ditanamkan Oleh Guru Kita Karena Di Tahajud Itulah Adalah Jansi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asa Ayyab Asaka Rabbuka Maqaman Mahmudah Mudah-mudahan Saya isi Genem-genem Tahajud Mau Kedudukan Mulia Makanya Orang Rajin Bangun Malam Ya Allah Dulu Saturri Ini Paling Saya Ingat Makan Saya Bila Murobi Saya Kita Bertampingan Kamar Kita Dulu Di Abdurrahman Sana Sama Kandarus Bangun Kita Setelah Tahajud Kita Setelah Tahajud Kita Belajar Jurmiah Dan Gunung Maju Baca Baru Masuk Saya Waktu itu Jangankan Baca Ini Tidak Punya Baris Lagi Itu Yang Apa Namanya Di Amsil Jadi Semuanya Botak Mau Dibaca Apa Semuanya Ingat Ada Penjalin Atau Penjalin Rotan Dan Gunung Baca Bismillahirrahmanirrahim Belum Pukul Pukul Terus Pukul Ternyata Barokah Pukulan Tersebut Masya Allah Alhamdul Alhamdulillah Zaman Itu Tidak Ada Orang Yang Protes Zaman Sekarang Protes Ustadz Marah Lapor Polisi Sama Juga Kita Hadapi Disitu Di Rumah Di Pondok Kita Marah Marah Orang Tua Marah Kita Kembalikan Anak Sudah Ambil Saja Karena Kalau Orang Tua Protes Itu Udah Menutup Mengunci Bahwa Barokah Kepada Anaknya Tidak Ada Lagi Alhamdulillah Hikmat Syarif Berjalan Dengan Baik Barokah Itu Terjaga Karena Apa Terjaga So Solat Jamaah Hanya Terjaga Alhamdul Alhamdulillah Adik Adikku Sekalian Lima Waktu Berat Enggak Berat Paling Lama Kita Solat Satu Solat Satu Waktu Berapa Menit Lima Menit Sepalah Santer Bahasa Dengan Gunung Lima Menit Terlalu Cepat Ya Normal Sepuluh Menit Semua Menit Sudah Khusus Tawa Sambil Duduk Lima Menit Itu Luar Biasa Sepuluh Menit Luar Biasa Bayangkan Kalau kita Ambil Waktu Maksimal Sepuluh Menit Kali Lima Sama Dengan Berapa Menit Lima Sepuluh Kali Lima Sama Dengan Lima Belas Siapa Jawab itu Tadi Yakin Dah Lulus Sepuluh Kali Lima Sama Dengan Lima Puluh Berarti Lima Puluh Menit Yang lima Waktu Sehari Semalam Itu Allah Butuh Kita Menghadap Untuk Kita Tawasul Mengikuti Rasulullah Dengan Kecintaan Kita Hanya Lima Puluh Menit Berarti Satu Jam Kurang Sepuluh Allah Kasih Kamu Ngembok Apa Ngembok Itu Dianggup Dianggap Kena Omicron Kalau Sudah Begini Oh Kena Bapuk Kron Sekarang Kan Lagi Heboh Kan Coba Tes Dulu Hitung Dia Saya Hitung Satu Dua Tiga Tarik Napas Tahan Saya Tes Ini Satu Tidak Boleh Ketawa Tidak Boleh Senyum Cantri Juga Siapa Yang Ikut Saya Doakan Saya Kutuk Tidak Saya Canda Tapi Ikut Ya Saya Hitung Tiga Epe Masukkan Napas Dan Tahan Satu Dua Tiga Belum Jangan Keluarin Sebelum Saya Perintahkan Kita Canda Kita Ini Bukan Belajar Kita Berbagi Berbagi Informasi Hitung Mulai Satu Dua Tiga Tarik Napas Aduh Serius Ulang 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 Serius Jangan Tertawa Dulu Satu Dua Tiga Saya Berhitung Kamu Diam Satu Dua Tiga Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Lepas Capek Tidak Capek Tidak Yang Mengatakan Tidak Capek Bohong 24 Jam Kita Dikasih Waktu Tidak Pernah Diandak Seperti Itu Dikasih Diaturkan Napas Seenak Hatimu Nikmat Kan 24 Jam Nikmat Ngembok Saja 24 Jam Gratis Allah Hanya Minta 50 Menit Saja Masih Kita Perhitungan Bener Nggak Padahal Janji Kita Ketika Masih Dalam Ruh Dulu Apa Janji Kita Ketika Allah Bertanya Siapa Saya Apakah Saya Tuhan Kalian Kata Allah Semua Kita Jawab Dalam Ruh Semua Kita Jawab Eh Tetu Nenek Kaji Engkau Tuhan Yang Patas Kami Sembah Kemudian Kita Lahir Kita Lupa Dengan Janji Itu Makanya Semua Yang Lahir Pasti Nangis Nggak Ada Yang Tertawa Saya Lahir Tertawa Hidup Bukan Anak Manusia Kayaknya Najin Pasti Lahir Begitu Lahir Langsung Ada Dua Kemungkinan Kalau Kamu Tidak Menangis Orang Tua Yang Menangis Kenapa Karena Kau Mati Kenapa Kita Menangis Karena Kita Lupa Dengan Jinji Kita Tersebut Tapi Kemudian Orang Tua Kita Ingatkan Kita Allahu Akbar Allahu Akbar Di Telinga Kanan Ikhwamah Telinga Kiri Telah Besar Dipondokkan Kita Untuk Terus Mengingatkan Kita Kenapa Janji Kedua Setelah Kita Paham Allah Titipkan Pesan Tersebut Di Dalam Al-Quran Taklah Kuciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Menyembah Menyembah Kata Allah Berarti Kita Dituntut 24 jam Sehari 24 jam Menyembah Allah Ternyata Kita Hanya Menyembah Allah 50 menit Dan Perekengan Kita Lagi Nah Disitulah Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Rasulullah Menjelaskan Ibadah Itu Bukan Solat Saja Solat Itu Yang Utama Tapi Ibadah Di Seluar Itu Namanya Nusuk Apa Namanya Nusuk Belajar Mengajar Bagi guru Bagi Tukang Ngawis Pergi Ngawis Cari Nafkah Untuk Keluarga Semuanya Dituntut Kita Supaya Kita Kerja Dengan Bagus Itulah Ibadah Tapi ingat Ibadah Itu Belum Tentu Bisa Menjadi Ibadah Kecuali Disertai Dengan Niat Makanya Di kitab Taklim Guru Guru Kita Mengajarkan Yang Paling Utama Dan Pertama Itu Perbaiki Niat Karena Kita Hidup Tidak Lepas Dari Dua Keadaan Adik Adik Sekalian Tidak Lepas Dari Kedua Keadaan Keadaan Pertama Adalah Imah Kita Beribadah Solat Puasa Zakat Dan Sebagainya Imah Apa Adat Kebiasaan Makan Minum Ngembok Tidur Pacar Pacaran Iya Saya Tau Saya pernah Jari Santri Juga Kan Intinya Nusuk Kita Kebiasaan Kita Itu Adat Kata Ulama Semua Kebiasaan Yang Baik Itu Bisa Menjadi Ibadah Dengan Cara Apa Dengan Cara Nih Jangan Lupa Waktu Belajar Pasang Niat Mencari Ridu Allah Subhanahu Ta'ala Jangan Lupa Waktu Ketemu Guru Ziarah Kepada Guru Tawasul Ambil Barakah Dari Wajah Guru Kita Jangan Lupa Ketika Ziarah Ketemahan Silaturahim Semua Niat Niat Mencari Rido Allah Subhanahu Wa Ta'ala Eh Luar Biasa Dan Ingat Semua Ibadah Kita Yang Ibadah Yang Sudah Ditentukan Dan Adat Kita Yang Kita Rubah Dengan Ibadah Menjadi Ibadah Dengan Niat Kita Juga Adik-adikku Sekalian Tak Akan Diterima Kecuali Kita Serius Kecuali Serius Makanya Solat Harus Khusuk Baru Diterima Tahu Nepi Arun Hushuk Apa Arun Hushuk Ataung Khusat Apa Hushuk Pokok Kalau Saya Sudah Solat Allahu Akbar Wajah Sidiya Takkan Nampak Lagi Di Otak Khusuk Tak Akan Nampak Yang Lain-lain Saya Lupa Diri Batal Solat Kalau Ada Orang Solat Dia Lupa Berarti Bener Enggak Yang Batalkan Solatkan Tidur Hilang Akal Atau Pingsan Kalau Kamu Solat Tak Ingat Apa Apa Berarti Kau Pingsan Atau Kamu Tidur Bener Tak Laki-laki Bener Tak Ketahuan Kamu Solat Kamu Hayal Terus Sama Cewek 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 Juga Bener Maka Khusuk Disini Bukan Lupa Khusuk Itu Adalah Kita Merasa Allah Memperhatikan Kita Karena Rasulullah Mengatakan Apa Terus Kita Khusuk Itu Menyembah Allah Sekarang Kita Melihat Allah Tapi Mustahil Kita Melihat Allah Bener Tidak Yang Ada Kemungkinan Itu Dan Pasti Adalah Allah Maha Melihat Kita Kita Merasa Allah Melihat Kita Kalau Kita Sudah Yakin Begitu Berdiri Menghadap Allah Subhanahu Wata Wata Ketika Takbir Kita Yakin Allah Perhatikan Kita Tak Ada Yang Mampu Menghayalkan Yang Lain Lain Tak Ada Yang Garuk Dan Sebagainya Saya Kasih Ilustrasi Adik Adikku Sekalian Sih Nama Sih Hah Muhammad Dipanggil Apa Enggak Beneran Enggak Dipanggil Apa Gel Oh Gel 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 Ini Yang Pergi Midang Pas Libur Dari Hikmat Syarim Lalu Midang Kepada Siapa Pacarnya Jangan Disebut Dia Midang Misalkan Kepacarnya Dia Tahu Saingannya Ini Sudah Punya Sepeda Motor Bahkan Dia Jari Calon Pemain Di Mandalika Itu Saingannya Bukan Dia Bukan Gel Dia Nge Prat Pokoknya Terkenal Sudah Lain Lagi Saingannya Oh Anak Bos Biasa Midang Waktu Maghrib Waktu Isah Datang Midang Caingannya Ini Beli Angan Dek Braya Si Gel Beli Angan Apa Dek Namun Dek Bertin Serius Karena Dek Serius Dek Cari Akal Bagaimana Caranya Carilah Perhatian Dia Kepada Siapa Kepada Mer Calon Kandeman Merari Calon Mertuanya Dia Cari Perhatian Orang Midang Setelah Isah Dia Sebelum Maghrib Datang Dia Ngapain Cari Perhatian Dengan Cara Perbuatan Saya kasih Ilustrasi Namanya Husuk Pas Datang Azan Maghrib Datang Dia Ditahu Sama Mertuanya Ini Tapi Kalau Gambaran Mertuanya Ini Di Di Buah Level Pasti Kalah Dengan Saingan Yang Datang Selaisah Punya Mobil Jadi Pembalap Lagi Udah Keren Tapi Ini Orang Biasa Pasti Apa Kata Calon Mertuanya Santer Lalu Karena Takut Salah Saingan Belum Maghrib Dateng Tidak Apa Begitu Azan Langsung Ina Betok Dengan Udu Orang Orang Calon Mertuanya Sudah Mulai Mikir Belum Pernah Kayak Begini Terlihat Dulu Bener Enggak Dia Udu Inak Betok Sembayang Oh Silah Beruga Disiapkan Sama Pacarnya Sujadah Disiapkan Misal Disiapkan Sujadah Disiapkan Semuanya Mulai Coba Lihat Gimana Gel Sholat Waktu Di rumah Dengan Didekat Mertuanya Ini Beda Kan Dari Mana Itu Beda Karena Disolat Di tempat Suatu Ya Ada Tujuannya Apa Tujuannya Meraih Simpati Cintanya Enggak Mungkin Dapat Cintanya Meskipun Dia Beli Angen Anaknya Kalau Mertua Tidak Mau Enggak Mungkin Dicari Perhatian Sama Mertuanya Akhirnya Calon Mertua Di Dalam Bapak Kansur Tumben Tumben Narah Dengan Midang Menil Lalu Deman Maghrib Dateng Mulai Bertanya Dimana 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 Sholat Apa Kata Ibunya Tegitak Julu Angka Dia Tau Sama Girl Ini Diberbisik Calon Mertua Di Dalam Mulai Diberbisik 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 Takut Penilaian Mertua Calon Mertuanya Jelek Serius Dia Biasa Dia Sholat Di rumah Atau Sendiri Fatihah Kanan Dia Tutu Alhamdulillah Ambil Begedek Tapi Sekarang Dia Sholat Dekat Calon Mertuanya Dia Butuh Perhatian Dari Mertuanya Makanya Fatihah Ngaser Dia Alhamdulillah Rabbil Alami Terus Muqaddimah Ayatnya Langsung Al-Baqarah Makin Lebar Oh Hebat Nih Calon Tene Paling Bagus Kata Mertuanya Didengar Makin Serius Lagi Nah Rai Dap Nah Nah Anak Kajak Kena Biasanya Di rumah Dia Rukuk Cepat Sepat Kan Kayak Lepang Nyontak Nyontak Sekarang Karena Ditahu Dan Dia Yakin Diperhatikan Karena Dilihat Dari Balik Tirai Bahwa Dia Sedang Sholat Rukuk Setengah Jam Apa Guna Baca Saking Kenapa Dia Ingin Membuktikan Yang Terbaik Di Mertuanya Untuk Mendapatkan Cinta Kekasihnya Bisa Dingambarkan Enggak Simpel Sudah Perbedaan Anggel Sholat Ketika Ada Yang Memperhatikan Dan Berharap Diperhatikan Dengan Sholat Tidak Ada Yang Perhatikan Beda Kan Gitu Kita Sama Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Husu Itu Begitu Juga Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Melihat Kita Kalau Allah Melihat Kita Bacu Kita Sholat Serius Kita Sholat Kenapa Memperhatikan Kita Siapa Memperhatikan Kita Itu Gambaran Namanya Husu Ingat Husu Itu Bukan Tidur Makanya Kalau Pengajian Subuh Ada Pengajian Subuh Masih Makanya Kalau Pengajian Subuh Ketika Kamu Husu Kamu Paham Tapi Ketika Kau Lupa Diri Maka Kamu Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Makanya Biasa Santri Ciut Ada Lagi Baru Bud Ada Bomb Di Depan Ada Bomb Di Samping Biasa Itu Paham Adikku Sekalian Ini Saya Ini Berbicara Kepada Adikku Sekalian Bukan Pengajian Sekedar Berbagi Yang Kedua Isra Mi'raj Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hikmah Yang Ingin Kita Sampaikan Sebagai Pelajar Dalam Kacamata Pelajar Adalah Jangan Lupa Bertanya Dengan Apa Yang Tidak Tahu Jangan Malu Malu Bertanya Kepada Guru Guru Kita Kepada Ustaz Kita Karena Malu Bertanya Sesat Di jalan Tidak Mau Bertanya Tidak Sampai Tujuan Bertanya Itulah Yang dilakukan Rasulullah Ketika Rasulullah Melihat Dengan Tua Ditu Di jalan Makin Dia berjalan Makin Besar Pundaknya Makin Banyak Kayu Di Son Apa Bahasamu Digendong Dipikul Rasulullah Bertanya Siapa Ini Korang tua Kasian Sekali Makin Tua Makin Ditambah Bebannya Kenapa Dijawab Malaika Jibril Ketemu Kemudian Banyak Kisah Kan Pernah Dengar Itu Tidak Perlu Kita Sebut Intinya Rasulullah Bertanya Kepada Malaikat Jibril Kenapa Bertanya Tarikatul Ilmi As-sual Bahwa Jalan Pintu Ilmu Itu adalah Bertanya Banyak Bertanya Dan Ingat Ikuti Semua Peraturan Peraturan Dalam Belajar Alhamdulillah Hikmatu Syarif Paling Uniknya Adalah Mengkaji Kitab Kuning Kitab Kuning Ini Kitab Botak Sekarang Sudah Kuning Lagi Kitab Putih Kitab Botak Kitab Gundul Dia Belajari Setau Saya Di Lombok Barat Yang Eksis Dan Istiqomah Untuk Ilmu Alat Di Hikmatu Sari Kita Kita Coba Kembangkan Di Lombok Utara Juga Alhamdul Kita Ambil Barakah Dari Hikmatu Syarif Bawa Ke Lombok Utara Yang Belajari Kitab Kuning Hanya Islam Umah Kenapa Karena Pengalaman Orang Yang Bisa Ilmu Alat Yang Akan Menjadi Pembagang Panji Panji Islam Zaman Akhir Bukan Hafiz Bukan Pengapal Quran Tetapi Orang Yang Memahami Ilmu Alat Itulah Pembawa Bendera Panji Islam Akhir Zaman Bukan Pengapal Kur Bukan Berarti Pengapal Quran Enggak Boleh Pengapal Quran Bagus Tapi Takkan Sumpurna Sebelum Memahami Ilmu Tapi Kalau Kamu Mahami Ilmu Alat Tanpa Hapal Quran Itu Sudah Jadi Ini Saya Sampaikan Serius Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Salah Satu Sabdanya Saya Bahasakan Dengan Bahasa Saya Min Alamati Akhir Zaman Di Antara Tanda Akhir Zaman Rapat Kiamat Qasratul Hufad Wa Killatul Fuqaha Qasratul Qura Wa Killatul Fuqaha Lew Tahu Baca Quran Hafal Quran Lagu Ahli Pekih Tidak Ada Makanya Jangan Salah Teroris Teroris Hafal Quran Juga Yang Suka Syirik Hafal Quran Juga Benar Serius Kalau Ketanya Dalil Kalah Kamu Dalil Tetapi Rasulullah Menggambarkan Kanu Ya 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 Mereka Membaca Quran Tak Sampai Kerongkongan Mereka Sampai Hati Kenapa Tidak Mengkaji Al Quran Dengan Alatnya Tidak Tidak Mengkaji Memahami Al-Quran Dengan Alat Dia Memahami Al-Quran Dengan Apa Dengan Terjemah Doang Terjemah Banyak Salahnya Dia Sendiri Akhirnya Lama Kelama Hormat Bandara Itu Bidah Syirik Tuhut Mereka Hafal Quran Jangan Salah Yang Membunuh Sayyidina Ali Juga Penghapal Quran Namanya Ibn Buljam Penghapal Quran Menghapal Quran Tidak Menyelesaikan Masalah Kecuali Setelah Menghapal Dan Mengkaji Ilmu Alatnya Penting Ilmu Alatnya Makanya Dalam Lagunya Diingatkan Kita Oh Apal Hatta Ya Rauh Hasanan Malaysa Bil Hasani Terus Komolayasol Hujung Zaidnya Apa Mengatakan Al-Muq Perlah Mengatakan Apa Sebelumnya Selapu Dengan Siapapun Yang Mengkaji Tafsir Belajar Al-Quran Tapi Tidak Lewat Ilmu Dan Seorang Apa Katanya Itulah Jikal Bakal Dajjal Pembantu Pembantu Dajjal Bapak Fitnah Dikirai Bahaya Apal Quran Tapi Tak Paham Ilmu Alat Alhamdulillah Hikmat Lombok Utara Itu Terkenal Dengan Ilmu Dalam Bagian Sesait Bagian Sana Ada Dari Sesait Disini Ada Dari Kayangan Ada Siapa Dari Bagian Gangga Atas Gangga Bagian Atas Tapi Bukan Di gangganya Secara Umum Sebut Nah Rempe Lai 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 Benar Dirempe Bagian Atas Dulu Ini Sekarang Banyak Salafi Wahfi Disitu Tapi Sudah Mulai Dulu Ini Saya Cerita Dulu Lui Banyak Orang Dulu Bukan Disitu Saja Tapi Umum Beberapa Tempat Lam Nazkur Mahallahu Kita Tidak Sebutkan Tempatnya Banyak Orang Dulu Tamat Sembayang Tamat Sembayang Kita Dateng Ama Benga D.E.P. Sembayang Kan So D.E.D. Sembayang Lima Zalam Tus Sully Why Apa Bisa Inggris Why Don You Frey Mungkin Kenapa Anda Solat Dibukakan Kitab Kitab Ini Kitab Saya Kitab Botak Memang Bener Botak Ternyata Alap Melayu Yang Dikaji Kaji Maka Kepengnya Saja Dibayi Diteja Merari Dia Tidak Mele Itu Itulah Intinya Ada Kitab Bayanus Solat Judulnya Bayanus Solat Disana Bahasa Arab Melayu Bahasa Nita Botak Memang Bener Kuning Kuning Dia Dikirain Itulah Kitab Kuning Itu Ternyata Itu Bukan Kenapa Kumbiyampu DEP Solat Simpel Jawabannya Ini Kan Kita Ustaz Dilehin Diri Sembayang Kenapa Ini Bacaan Bapu Balok Ini Kitab Asli Kitab Botak Untung Dari Iqtab 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 Tulisan Disitu Ayo Bacakan Kita Sama Juga Ngagol Ngagol Ya Jisim Allah Jisim Adam Ada Ada Memang Kalimat Jisim Allah Jisim Adam Awak Allah Awak Nenek Awak Nabi Adam Simpul Disimpulkan Sendirinya Berarti Kalau Allah Punya Badan Dan Badan Allah Itu Adalah Badannya Adam Saya Kan Bagian Dari Adam Kalau Saya Menyembah Diri Sendiri Ngapain Dia Dia Tahu Ilmu Nahu Sorab Anda Tahu Baca Baris Jisim Allah Jisim Adam Padahal Maksudnya Sumbajassamallahu Jisim Adam Itu Kan Maksudnya Kan Pada Tulisannya Jisim Allah Jisim Adam Dibaca Dengan Kaedah Melayu Padahal Itu Bahasa Arab Karena Karena Anda Muda Baris Salah Baca Salah Paham Sesat Sudah Sesat Diajarkan Kesesatannya Lewek Dengan Milu Terutama Si Bajang Bajang Gratis Bayang Untung Kita Pernah Belajar Hikmat Syarif Tau Kita Baca Oh Salah Baca Nepe Bapu Disujisim Allah Jisim Adam Dibaca Itu Apa Baca Ya Muka Gurungku Katanya Saya Guru Nepe Lupa Namanya Gurunya Kita Jawab Lengkap Guru Saya Namanya Guru Zahid Syarif Guru Tuan Guru Saya Syarif Itu Guru 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 Terus Tersebut Yang Baca Benar Itu Adalah Kemudian Allah Membuat Menciptakan Jisim Nabi Adam Jisim Membuat Jisim Fiil Yang Pertama Jisim Membuat Jisim Membuat Badan Siapa Yang Dibuatkan Banan Nabi Makanya Berbentuk Dia Manusia Tidak Berbentuk Seperti Yang Lain Itu Maksudnya Bahasa Harap Luar Biasa Lalu Karena Sekali Lagi Ndek Tau Ilmu Nahu Sorok Jadi Sesat Ini Makanya Dolun Mudil Sudah Sesat Mengajak Orang Lain Sesat Akhirnya Apa Bahasa Sini Membono Membono Itu Apa Apa Bahasa Membono Bukan Menghayal Yang Ngindeng Diam Sebentar Lagu Ini Kata Guru Guru Saya Guru Nepen Tidak Tau Disebut Dimana Guru Intinya Dia Kalah Sudah Yang Kedua Kita Temukan Lebih Unik Lagi Ini Mudah Kita Temukan Sama Juga Keluar Kita Bangke Oros Namanya Kita Bangke Oros Sebenaran Iya Karena Orang Tua Dulu Buat Nama Kitab Aneh Dibuat Ada Buah Kitab Menyama Pro Daksir Namanya Pro Daksir Itu Bahasa Sasak Dulu Sama Juga Isinya Arab Melayu Disana Juga Ada Hadis Perkataan Imam Ghazali Ini Berbaris Dia Siapa Siapa Yang Sudah Sampai Di Maqom Ini Maqom Tasawuf Ma'rifat Hakikat Rafa' Anhu Taklif Rafa' Artinya Angkat Anhu Darinya At-taklif Kewajiban Kan Zuhir Seperti Itu Berbaris Ini Diartikan Siapa Yang Sampai Maqom Kami Maqom Ma'rifat Hakikat Diangkat Kewajiban Pada Dirinya Dipahami Apa Oh Sampai Maqom Ma'rifat Sembayang Katanya Selele Malikur Semang Kalende Pada Doang Ini Seserius Ini Adik Sekalian Ini Yang Kita Hadapi Di Lombok Utara Apa Maksud Orang Ini Memang Kalau Zuhir Kita Lihat Benar Siapa Yang Sampai Makom Kita Makom Ma'rifat Hakikat Artinya Dia Benar Benar Sampai Ilmunya Ma'rifat Kepada Allah Diangkat Kewajiban Tersebut Tapi Salah Memahami Padahal Maksud Daripada Kitab Imam Ghazali Itu Adalah Diangkat Darinya Perasaan Terbebani Tidak Mengatakan Minhu Beda Anhu Dan Minhu Coba Huruf jar Beda Penggunaan Beda Maknanya Ya kan Karena Huruf Adalah Apa Huruf Walharfu Ma'la Yasluhu Ma'la Uta'i Berisi Wala Jum Pilih Apa Pengertian Huruf Juga Apa Pengertian Huruf Ada Pengertian Lainnya Apa Ustaz Aris Pengertian Huruf Hah Apa Ada Pengertian Lain Kan Isim Pengertian Ada Kan Fihil Ada Huruf Itu Yang Mengatakan Dalil Alak Ma'nan Apa Katanya Lupa Saya Juga Intinya Huruf Itu Tidak Akan Memiliki Makna Kalau Tidak Disandarkan Kepada Kalimat Yang Lainnya Dan Huruf Itu Akan Berubah Berubah Maknanya Huruf Jam Huruf Jar Di Kitab Apa Namanya Di Kitab Awamil Jurjani Kita Temukan Huruf Saja Sampai Belasan Makna Perbedaan Penggunakan Huruf Dan Dan Sebagainya Tadi Itu Dibaca Benar Tapi Memahaminya Salah Padahal Maksudnya Kalimat Tersebut Sampai Siapa Yang Sudah Sampai 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 ke Makom Kita Ini Makom Tasawuf Ini Makam Marifat Maka Perasaan Terbebani Diangkat oleh Allah Makanya Ahli Marifat Solatnya Makin Mantap Bener Tak Kalau Solatnya Kita Terbebani Tak Berat Kan Solat Terawih Saja Kita Pilih Pilih Malah Marah Kita Kalau Ada Imam Yang Nasar Harus Cepat Cepat Karena Berat Solat Tetapi Lihat Ulama Ulama Kita Ibn Hambal Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal Tidak Akan Tidur Sebelum Solat Seribu Ringan Rasulullah Yusolli Hatta Tauramat Qodamah Rasulullah Solat Sampai Bengkak Mata Kakinya Karena Nikmatnya Solat Jadi Perasaan Terbebani Diangkat Oleh Allah Kenapa Solat Menjadi Kebutuhan Bukan Menjadi Tuntutan Itu Maksudnya Bukan Berarti Diangkat Boleh Tidak Solat Kenapa Orang Namak Sembayang Meskipun Punya Kitab Tidak Memiliki Alat Untuk Memahami Kitab Ini Pengalaman Pribadi Saya Ceritakan Itu Nyata Bukan main-main Kalau Debat Sama Orang Yang Ini Bidah Itu Syir Biasa Ini Lebih Berat Lagi Kalau Kita Orang Tua Yang Berhenti Solat Isra' Miraj Mengajarkan Kita Untuk Menjaga Solat Kita Dan Menjadikan Solat Kita Sebagai Kebutuhan Kita Bukan Tuntutan Tetapi Kebutuhan Kita Hanya Dengan Solat Kita Akan Lebih Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Adikku Sekalian Mungkin Sekedar itu Saya Sampaikan Malam Ini Ingat Itu Bukan Pengajian Sekedar Berbagi Saja Silahkan Semangat Belajar Ilmu Alat Ya Ilmu Alat Kami Di Pondok Selalu Umah Yang Punya Ahli Ngajar Ilmu Alat Itu Hanya Satu Orang Yang Inten Dan Banyak Yang Diajarkan Dan Itu Mulai Dari Nol Berat Sekali Kita Membantu Karena Kita Bukan Milik Pondok Tapi Milik Masyarakat Bentar Bentar Dicari Tidak Bisa Konsen Harapan Kami Kepada Kita Semua Nanti Terutama Lombok Utara Lombok Tengah Dimanapun Pelajari Kitab Itu Dan Ajarkan Dengan Bagus Inilah Cara Kita Mencari Rido Allah Subhanahu Wata'ala Ini Jalan Kita Untuk Menjaga Apa Namanya Agama Kita Di Akhir Zaman Ini Harus Kita Hapal Quran Harus Kita Paham Ilmu Alat Supaya Pemahaman Kita Sesuai Dengan Pemahaman Ulama Kita Pemahaman Ulama Kita Sesuai Dengan Pemahaman Ulama Salaf Solih Dan Terjagalah Agama Kita Yang Berasaskan Akidah Ahlus Sunnah Waljamaah Dan Mazhab Kita Mazhab Imam Al-A'zam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajma'in Terakhir Adik-adikku Sekalian Marilah Kita Bacakan Fatihah Untuk Guru Kita Yang Mulia Al-Muqarram Al-Marhum Tuan Guru K.H.J. Muhammad Zahid Sharif Rahim Allah Meluaskan Taman Surganya Dan Kita Sebagai Murid Juga Mendapatkan Kebarokahan Terhadap Ilmu Kita Dan Guru Guru Kita Disini Yang Hadir Mudahan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berikan Kesehatan Dan Keafiatan Allah Panjangkan Umur Mereka Semua Dan Allah Tidak Akan Mengambil Mereka Sebelum Mereka Menyaksikan Kita Semua Menjadi Sukses Dunia Akhirat Amin Kurang Lebihnya Tiang Dunas Maaf Pada Guru Guru Tiang Semua Adik Tiang Semua Semuanya Masyarakat Disini Juga Mohon Maaf Ada Canda Dan Kalimat Tiang Yang Berlebihan Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kita tutup Dengan Terang Misaka Bismillah Rahman Rahim Rabbah Nabi 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah